Kapolsek Betara, KP Irwan minta masyarakat Betara tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena ini merupakan tindakan melawan hukum. Betara merupakan kecamatan yang rentang terhadap kebakaran hutan dan lahan, karena sebagian besar lahan di Betara merupakan lahan gambut. Untuk mengantisipasi karhutlah ini, Polres terus berkoordinasi dengan 22 kades yang ada di kecamatan Betara, dan membagi kelompok untuk melakukan pemantauan di semua lahan yang rentan terjadinya kebakaran. Kapolsek juga menjelaskan pelaku pembakaran akan diancam dengan hukuman kurungan 15 tahun dan denda 2 miliar rupiah. Kauplah kita terus memerintahkan kepada jajaran kita, terutama para BKTN, terus untuk melakukan himbauan-himbauan kepada para warga masyarakat, agar jangan membuka lahan atau membuka perkebunan dengan cara membakar, baik sengaja atau tidak sengaja, itu jangan sampai dilaksanakan karena akan terkena saksi pidana. Dan itu lagi sehubungan dengan menyambut hari SIGIM, hari pelaksanaan SIGIM tanggal 18 Agustus besok, kita jangan sampai kita dicap oleh negara dunia bahwa kita adalah penyumbang asap. Dan dirasakan oleh mereka apabila terjadi kebakaran hutan, akan banyak asan dan akan menjadikan dampak buruk bagi negara Indonesia. Jadi kita terus menghimbau kepada masyarakat, jangan sampai membakar ataupun membuka perkebunan dengan cara membakar. Data BPBD Tanjung Jabung Barat sejak Januari hingga Juli 2018 ini, sudah ada 70 hektare lahan yang terbakar di 5 kecamatan, yakni Betara, Batang Asam, Tungkal Ilir, Senyerang, dan Kecamatan Pengabuan. Sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan terbuka dan kebun masyarakat. Arisuf, TVR Jambi melaporkan.